Halo harga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi wifi yang ada tanda silang merahnya nah itu sangat mengganggu ya karena ketika kalian ingin konek ke wifi tetap kalian ingin konek wifi itu tidak bisa karena ada tanda silang merahnya terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silakan kita klik kanan logo start kemudian kita pilih device manager nah di device manager ini silakan kita pilih yang network adapter kita klik yang tanda panah ini nah kemudian kita pilih nih kita itu menggunakan wv apa nih nama wv kita tuh apa misalkan di sini kita menggunakan realtech rt8821ce nah di sini silakan kita cukup klik kanan jadi setiap device itu namanya namanya beda-beda ya jadi kalian sesuaikan saja dengan nama device kalian biasanya di sini ada namanya adapter di sini belakangnya ada adapternya nah terus kita cukup klik kanan kemudian kita klik disable device jika muncul seperti ini kita klik ya saja nah kemudian kita klik kanan lagi yang belakangnya ada adapternya ini kemudian kita klik enable device nah kemudian kita close saja device manager dan silakan kalian konekkan biasanya sih sudah bisa sudah keluar Nah kita on kan ini nah disini sudah bisa connect nah Kak tapi cara ini kok masih belum berhasil juga ya Kak kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita buka ini ya menu search kita tulis aja disini control panel nah disini ada kontrol panel kita klik saja ini nah setelah itu VUB nya kalian ubah menjadi kategori nah setelah itu kita pilih network and internet nah kemudian kita pilih internet option nah kemudian kita pilih connection nah kemudian kita pilih line setting pastikan disini yang tercentang cuma automatically detect setting saja ya jadi yang ini dan ini tidak tidak tercentang jika sudah kita klik Oke saja dan kita klik Oke dan close nah kemudian silakan kalian cek apakah lagi kalian sudah bisa atau masih belum bisa juga Nah kalau masih belum bisa juga kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kita klik kanan logo wavy ini kemudian kita pilih network and internet setting nah setelah itu silakan kita scroll ke bawah nah disini ada more Network adapter option kita klik saja ini nah jika sudah muncul seperti ini nih nah disini kan ada wavy ini jadi ini wavy yang kita gunakan nah kita cukup klik kanan kemudian kita klik disable nah jika sudah kita klik kanan lagi kemudian kita klik enable nah kemudian kita cek apakah sudah bisa atau masih belum bisa nah ternyata sudah bisa nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena langsung subscribe maka channel ini akan semain perembang dan kalian akan terus ribur dengan video-video selanjutnya nah jika itu masih menemukan kendala silakan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih